Bismillahirrahmanirrahim 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 Yang ketujuh Beriman Dengan terputusnya wahyu Sesudah Nabi Muhammad SAW Jadi beriman Dengan terputusnya wahyu Jadi kita imani bahwasannya Sesudah Nabi Muhammad SAW Sudah tidak ada lagi yang dikatakan wahyu Dia sudah terputus dengan wafatnya Nabi Muhammad Sudah terputus wahyu Tidak ada yang Disalahkan wahyu itu tidak ada lagi Kepada siapapun juga tidak ada wahyu Sudah terputus Dan bahwasannya Nabi Muhammad itu Khaatamul Anbiya Sebagai penutup para Nabi dan para Rasul Al-Mursalin Yang berkeyakinan Selain itu Artinya tidak seperti yang disebutkan disini Selain itu Khaafat Masalah dia adalah Orang kafir Termasuk orang kafir Disini dikatakan Kita harus beriman Bahwasannya wahyu ini sudah terputus Sesudah Nabi Muhammad SAW Jadi tidak ada lagi setelah wahyu Kalau ada orang mengatakan bahwa Setelah ini dapat wahyu Ada para kiai Yaitu para Orang-orang yang menganggap Dirinya ini Wali Saya dapat wahyu Orang yang mengaku itu Kafir Kemudian orang yang Mendukung dia Benar Saya yakin dia dapat wahyu Kafir juga orang itu Jadi masalah-masalah seperti ini Masalah yang berat Kalau sudah bicara masalah akhidat Masalah iman Masalah Syirik Masalah kufur Masalah murtad Itu yang Masalah yang harus kita hati-hati Dalam bicara soal akhidat Kemudian Ardhiya kini Bahwasannya Nabi Muhammad SAW Merupakan Khatamul Anbiya Penutup para Nabi Dengan dasar ayat Dalam surah Al-Ahzab Surah 33 Ayat 40 Allah berfirman Dan tidaklah Nabi Muhammad itu Sebagai seorang Bapak Di antara kamu Akan tetapi Dia merupakan Rasulullah Dan penutup para Nabi Dan Allah Maha mengetahui Atas segala sesuatu Dalam surah Al-Ahzab Surah 33 Ayat 40 Allah berfirman Bahwa Nabi Muhammad Merupakan Khatamul Nabi'in Tegah-segah Dikatakan Khatamul Nabi'in Penutupnya para Nabi Jadi kalau ada yang Menyangka bahwasannya Ada lagi Nabi Sesudah Nabi Muhammad Berarti dia Kufur Sebagaimana Yang diakui oleh Ahmadiyah Pakistan itu Ahmadiyah mengaku Bahwa dirinya Mirzab ulama Ahmad Sebagai Nabi Dia mendapatkan Wahyu Maka dikatakan oleh Seluruh ulama dunia Bahwa dia Setelah kafir Dan Golongannya Termasuk minoritas Non-Muslim Seluruh ulama dunia Mengatakan bahwa Ahmadiyah itu Termasuk minoritas Non-Muslim Jadi pengikutnya Sedikit Minor Minoritas Kemudian Dia termasuk Bukan orang Islam Meskipun dia punya masjid Indonesia banyak Masjidnya Masjid-masjid Yang dikatakan Masjid Mubarak Tertulis Masjid-masjid Mubarak Lebih banyak Mereka memberikan nama Dengan Masjid Mubarak Mereka Tidak ada pengajian juga Tapi sudah Di luar Islam Wa inza mu'annahu muslim Meskipun dia Menyangka Bawa jadi mereka muslim Tapi karena dia Berkeyakinan bahwasannya Ada nabi Sesudah nabi Muhammad Yang dikatakan Dan dia beriman Pengikutnya beriman Yang ada Indonesia Beriman Dan pengajian-pengajian Mereka resmi Masjidnya resmi Tetap Harus dikatakan Dia termasuk Kafir Seluruh ulama Sudah mengatakan demikian Dia termasuk Kafir Dan Quran Menerangkan demikian Kemudian Rasulullah Juga mengatakan demikian Rasulullah Mengatakan dalam hadisnya Bahwa nanti akan ada Orang-orang yang mengaku Dirinya sebagai nabi Kadzabun Ada 30 Dari mulai zaman Rasulullah Sudah ada Orang-orang yang mengaku Dirinya sebagai nabi Orang-orang itu Dikufurkan oleh para ulama Jadi kalau dia mengaku Sebagai nabi Sudah termasuk Kumur Murta Keluar dari Islam Maka dalam masalah ini Kita harus yakin Bahwa nabi yang terakhir Nabi Muhammad S.A.W Kita tidak percaya lagi Kepada semua yang ada Yang menganggap dirinya Sebagai nabi Meskipun mereka Menguapkan dalil Kemudian yang ke delapan Yang ke delapan Yang ke delapan Maksudnya Setiap yang sudah sahih Dari berita Dari kabar yang disampaikan Dari Rasulullah S.A.W Jadi kita beriman Dengan yang melakir Dan kepada setiap Apa-apa berita yang Sudah sahih Jadi berita-berita yang datang Dari nabi yang sudah sahih Kita terima Dan dengan apa-apa yang didahului Dengan apa-apa yang mendahuluinya Mendahuluinya Yang mendahului Yang mulakhir Dengan apa-apa yang mendahuluinya Mendahului yang mulakhir Dari tanda-tanda Kiamat Jadi yang ke delapan Yang termasuk akhidah Yang harus kita pegang Kita yakini Akhidah Beriman kepada Yomul akhir Dan beriman kepada Setiap berita yang sudah sahih Yang datang dari nabi Dan Dengan tanda-tanda yang mendahuluinya Nah disini Minal alamat wal asyarat Dengan tanda-tanda yang mendahuluinya Tanda-tanda kiamat Itu harus kita imani Soal tanda-tanda kiamat Disebutkan banyak sekali Oleh Rasulullah S.A.W Tanda-tanda kiamat Tanda-tanda kiamat itu Dibagi dua Ada tanda-tanda kiamat yang dikatakan Sukro Kecil Ada tanda kiamat yang dikatakan Kubro Besar Yang sukro Itu puluhan Seperti disebutkan dalam hadis nabi Daya'ul amanah Hilangnya amanat Berta nabi bersabda Iza du'yi'atil amanatu Fanta derisa'ah Apabila sudah orang Nyian-nyiakan masalah amanat Maka tumpulah Hari kiamat itu Sudah banyak Orang-orang yang tidak amanat Sudah banyak sekali Sampai dikatakan dalam hadis nabi Sudah sekir sekali Orang yang amanat Banyakan yang khianat Dalam satu hadis nabi Mengatakan bahwa nanti Akan datang satu zaman Yang kamu ini Di zaman itu Sudah tidak jelas lagi Tentang sunnah Yang banyak orang Melakukan bedaan Dari bid'ah ini Jadi dari bid'ah ini Orang mengakui Bahwa asalnya itu sunnah Sampai kalau seandainya Bid'ah itu tidak dilakukan lagi Ada disini yang tidak dilakukan lagi Mereka katakan Ini sudah meninggalkan sunnah Terus ditanya Oleh para sahabat Tanda-tandanya gimana Kalau terjadi yang demikian Tanda-tandanya Apabila ulama itu sudah Banyak yang meninggal dunia Orang-orang yang fa'is Sedikit sekali Kemudian orang-orang Yang amanah itu Sedikit Yang terbanyak kurra Orang-orang yang pintar Baca Qur'an Tapi tidak ada isinya Itu nabi sudah Sudah ingatkan Dalam hadis Yang mawukuf Dari ibu Mas'ud Tapi Menurut Hukum marfu Kemudian Diantara tanda-tandanya lagi Kinti syaruz zina Artinya Banyaknya zina Dimana-mana Baik Itu secara terang-terangan Maupun Maupun sembunyi Dimana-mana orang Banyak melakukan zina Ini nabi sudah sebutkan Dalam hadis yang sahih Bahwa diantara tanda-tandanya kiamat itu Tersebabnya zina Kemudian riba Karena tanda yang syukur ini Riba dimana-mana Sudah banyak Riba itu Dan ini Termasuk Dosa yang besar sekali Karena Dosa yang terkecil Dari riba itu Dikatakan dalam hadis Seperti orang berzina Dengan ibunya Itu yang paling kecil Dosa riba itu Kemudian Syurbul khamr Orang banyak yang minum khamr Bahkan Dikatakan dalam hadis yang lain Yusam munaha bi ghairi ismiha Mereka Memberikan nama Dengan nama yang lain Selain dari khamr Minuman penyegar Atau segala macam Mereka namakan itu Tapi pada haknya khamr Jadi Yusam munaha bi ghairi ismiha Itu diterangkan Sanat-sanatnya oleh Syekh al-Bani Dalam kitabnya Setelah-setelah Hadis sahih yus yang pertama Orang-orang yang memberikan nama Selain nama khamr Yang kemudian orang banyak minum Kasratul katel Banyaknya terjadi pembunuhan Kasratul katel Bahkan Yang halal pun terjadi Demikian Antara sesama muslim Banyak terjadi Saling membunuh Kasratul katel Jadi saling membunuh Antara satu dengan yang lain Nah yang seperti ini Kasratul katel Ini terjadi Itu peperangan Sesama muslim Terjadi Kalau seandainya muslim Itu diperangi oleh orang kafir Ini sudah wajar Artinya Dalam islam itu Dalam perjuangan Harus ada orang muslim itu yang terbunuh Atau orang kafir yang terbunuh Tapi yang digatakan Kasratul katel ini Di antara sesama muslim Peperangan Perang saudara Silahkan Jadi kadang-kadang Karena masalah-masalah yang kecil Itu gampang sekali Orang membunuh Terima kasih Ribut sedikit Bunuh Ribut sedikit Bunuh Padahal Menurut ayat Dalam masalah kontrol ini Harus ada kisah Berat sekali hukumannya Dan ini termasuk yang berat Di hari kiamat Jadi antara yang Dosa-dosa yang berat Di antaranya ini Membunuh Dengan jalan yang tidak halal Kalau jalan yang Jalan yang halal Tidak apa-apa Seperti mengkisah Membunuh orang Karena dia membunuh orang lain Tidak apa-apa Kisah Dengan udal amri Atau Kalau dia berzina Dia sudah punya keluarga Sudah beristri Atau dia sudah bersuami Dia zina Harus direjam Dimasukkan ke lubang Kemudian ditimpuk Sampai mati Sampai hancur Sampai mati Itu yang dikatakan rajam Halal Yang begitu Jadi sekarang ini Yang terjadi Pembunuhan Dengan jalan yang halal Bukan Bukan masalah-masalah yang besar Bukan karena bunuh Dan itu Seenaknya saja Masalah-masalah yang kecil Terjadi bunuh-membunuh Kadang-kadang sama saudara Terjadi bunuh-membunuh Masalah warisan bunuh-membunuh Jadi sudah murah darah itu Kemudian diantaranya lagi Zuhur syirik Tampaknya kesyirikan dimana-mana Kesyirikan Menjelas dimana-mana Tampak Bahkan yang melakukan Perbuatan syirik Bukan orang-orang yang Awam Bahkan yang sudah Dinesbatkan Kepada kiai Yang melakukan demikian Menyembah pada kubur Minta-minta di kuburan Mengadakan pesta Di kuburan Segala macam Atau menyembah patung Atau menganggap dirinya Lebih hebat dari para nabi Dan segala macam Ini kesyirikan Rajalah dimana-mana Bukan orang-orang awam Yang melakukan demikian Justru yang melakukan itu Orang-orang Yang sudah bertitel kiai Ajangan Ustadz ulama Dan lain-lain Syirik Kalau sudah melakukan syirik Dia tambah banyak Ke pasat Pasat itu Kerusakan tambah banyak Pokoknya syirik Kalau syirik juga Dilakukan Hancur semuanya Seperti dikatakan dalam Ayat Zuharul Pasadu Filbari wal bahar Bima kasabat aizina Setelah tampak Terusakan itu Di laut Dan di daratan Dengan sebab Perbuatan manusia Yang berberat itu syirik Kemudian Zuhurul Pus Wa qati'aturrahim Wasu'ul jiwa Di antara tanda-tanda lagi Kiamat yang kecil ini Tampaknya Al-Fuhj Kekejian Perbuatan-perbuatan keji Al-Fuhj Kemudian Qati'aturrahim Memutuskan Talisatul Rahmi Wasu'ul jiwa Jelek terhadap tetangga Hubungan antara tetangga Antara itu Sama muslim Itu jelek yang luar biasa Jadi tidak ada tali Menghormati Sesama muslim Dengan tetangga itu Tidak ada saling menghormati Tidak ada ya Seperti yang dikatakan Dalam hadis itu Barang siapa yang beriman Pada awal dan hari Kemudian Janganlah dia mengganggu Tetangga Tapi yang terjadi Jisus saling mengganggu Mengganggu Bisa dua Bisa menulisan Dibicarakan terus Ayatnya Tetangga ini Kemudian Bisa juga melalui perbuatan Dengan perbuatan aja Mungkin dengan sampah Dibuang ke tempat tetangga Atau mungkin mengambil Barang-barang tetangga Dan lain-lain Jadi bisa dengan lisan Bisa dengan perbuatan Ini terjadi Sekarang ini Sama tetangga Maka kadang-kadang Kalau kita dekat Tinggal dengan orang muslim Kadang-kadang ini Tiap hari Di rumah itu Pembicaraan Tidak lepas dari orang itu Tiap hari Dari mulai pagi Sampai sore Itu saja yang dibicarakan Tetangga itu Ini berarti Sukul jiwa Jelek Hubungan dia Dalam tetangga Kemudian Qatiyatur Rahim Ini termasuk Dosa besar ini Qatiyatur Rahim Bahkan di rumah Yang memutuskan Tarih Sattur Rahmi Malaikat Rahmat Tidak akan masuk Ke rumah itu Pernah dalam ketua majelis Nabi S.A. Kumpul Kemudian Nabi mengatakan Janganlah duduk Bersama aku hari ini Orang yang memutuskan Tarih Sattur Rahmi Kemudian tiba-tiba Ada anak muda Berdiri Berdiri Dia pulang Ketempat Kalahnya Bibiknya Kemudian dia minta maaf Kuali bibiknya Saling minta maaf Karena Pangan kecil Dia putuskan Hubungan dengan Kalahnya Dengan bibiknya Kemudian setelah itu Balik lagi Baru Nabi Sekarang Malaikat Rahmat Datang Dengan sempat Dia memutuskan Tarih Sattur Rahmi Malaikat Rahmat itu Tidak akan masuk Satu majelis Satu ke rumah Orang-orang yang memutuskan Tarih Sattur Rahmi Jadi kejadian sekarang ini Banyak orang yang memutuskan Tarih Sattur Rahmi Kadang-kadang masalah-masalah yang kecil Sudah putus Hubungan Sattur Rahmi Antara pertolongan yang lain Kemudian Kasratus Syuh Tanda-tanda yang kecil lagi ini Kasratus Syuh Banyaknya Orang-orang yang bahin Orang-orang yang pelit Apa? Kikir Apalagi Kedekut Itu Banyak orang-orang yang bakil Banyak sekali Orang-orang yang bakil Pelit Artinya dia Hidup ini yang penting Kumpulkan harta sebanyak-banyaknya Sudah Tidak ingat lagi Untuk Sadabka Untuk infak Untuk ini Tidak ada sudah Yang penting Kumpulkan harta sebanyak-banyaknya Dia pikirkan dirinya saja Ini syuh Sedangkan diantara Doa Nabi Dijauhkan dari bakil Min al-bukhal Nabi berdoa Apalagi Allah Setiap hari itu Dijauhkan dari bukhal Dalam ayat dikatakan Bahwasannya Barang siapa yang dijauhkan Dari sifat bakil Surat Al-Tagabun Itu barang siapa yang Dijauhkan oleh Allah Dari kebakilan dirinya Dia termasuk orang-orang yang jaya Orang-orang yang bahagia Bakil ini Merajalela Orang-orang yang bakil Pelit Hatratus Syuh Kalau zaman Nabi Tidak ada Zaman Nabi Nabi datang harta Langsung Nabi berikan lagi Pada orang lain Datang ini baru sampai Diberikan lagi Pada orang lain Zaman Rasulullah S.A.W Bahkan cuma punya kurma Sedikit dibagi dengan Saudaranya Seperti itu Sedikit punya kurma Dibagi dengan Saudaranya Itu begitu Yang dilakukan oleh Sahabat Jadi semuanya Sifatnya jud Dermawat Khayyid Mereka itu Sesama mereka Yaitu Orang-orang Sekarang ini Banyak menuntut ilmu Kepada Asakhir Asakhir itu Ahlul Bida Kata Abdullah Ibn Mubarak Ahlul Bida Jadi orang Banyak menuntut ilmu Bukan kepada Ulama Ahli Sunnah Wajamah Bukan Jadi pada orang-orang Yang Ahlul Bida Kepada Ahli Bida Dia menuntut ilmu itu Nah ini yang terjadi Di mana-mana Ahlul Bida Ahlul Bida Banyak Jenisnya Ya bisa dari kelompok Mu'atazila Bisa dari kelompok-kelompok Yang sudah sesat Jauh Ahli Filsafat Itu masuk Kelompok Ahlul Bida Dari orang-orang Syia Yang sebagian Dikatakan Bida Sebagian lagi Sudah dikukurkan Atau Dalam Bida-Bida Yang lainnya Jadi mereka Ahlul Bida ini Punya tokoh-tokoh Atau ulama Atau kiai Nah umat Islam ini Banyak menuntut Kepada mereka ini Ini yang dikatakan Kemudian yang terjadi lagi Di antara tentara Kiamat Yang kecil Yang sudah jelas Banyak sekarang ini Yaitu Al-Kasyat Al-Aryat Perempuan-perempuan Yang bertakaian Tapi telanjang Disini mungkin Kita tidak lihat Atau sedikit Yang kita lihat Tetapi di Indonesia Atau di negeri Negeri yang lain Jelas itu Tampak sekali Kasiat Aryat Dan Nabi Mengatakan Tentang ini Tentang perempuan-perempuan Yang seperti ini Min Ahlin Nar Termasuk Ahlin Raka Rasulullah SAW bersabda Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda Ada dua kolongan Yang pasti masuk neraka Yang pertama Yang pertama Rasulullah Yaitu Laki-laki Yang membawa pecut Yang dia pukulkan manusia Dengan pecut itu Seperti ekor sapi Pecutnya itu Kata Sebagian ulama Bahwa ini sebagai kinah ya Kiatan Terhadap penguasa-penguasa Yang selalim Yang kedua Perempuan-perempuan Yang berpakaian Tapi telanjang Yang berpakaian Tapi telanjang Jalannya Berlenggak-lenggok Kepalannya Seperti bunuh konta Yang menarik Laki-laki yang lain Aryat Ma'ilat Mencontohkan laki-laki Bumilat Kemudian La'yajit La'yadukun La'janna Tidak akan masuk surga Perempuan ini Wa'la'yajit Narihaha Tidak akan mencium Bahu surga Meskipun Bahu surga tercium Sejauh berjalan Berapa puluh tahun Jadi perempuan ini Jangankan masuk surga Mencium bahu surga Tidak Jadi terjadi Nah tentang Berpakaian tapi telanjang Ada beberapa penafsiran Diterangkan Dia berpakaian Tapi terlihat Bentuk tubuhnya Rambutnya terlihat Petisnya terlihat Lehernya terlihat Tangannya terlihat Ini pakaian tapi telanjang Yang kedua Kan yang berpakaian tapi telanjang Dia berpakaian Tapi tipis Transparan Terlihat bentuk tubuhnya Kemudian yang ketiga Dia berpakaian tapi telanjang Berpakaian ketat Sehingga Terbentuk Terlihat Bentuk tubuhnya itu Nah ini yang terjadi Perempuan Nah kenyataan Dan ini Jelas Perempuan-perempuan yang seperti ini Banyak sekali Yang melakukan demikian Dan Kadang-kadang Terjadi pada orang-orang Yang sudah ngerti Sudah mengerti Istrinya masih demikian Tidak pakai jelbak Artinya mungkin Di saat Di saat dia keluar dari rumahnya Karena di Saudi Rapi Tapi ketika kumpul bersama mereka Terbuka saja Dia yang terjadi Masih disini Masih Artinya Masih terlihat Itu wajib Masih dia melakukan Karena sama mereka Kemudian Atau yang ketiga Ketika dia pulang Ketika dia pulang ke rumahnya Dia anggap bahwa Apa yang dilakukan disini Cuma adat saja Bukan kewajiban Bukan disuruh oleh Al-Quran Bukan disuruh oleh Nabi Cuma adat Mereka anggapnya begitu Kenapa kita katakan demikian Karena begitu pulang Langsung Dibuka Sudah Sampai di kakol Sudah dibuka Sampai di rumah Sudah Dan suaminya diam saja Suaminya diam saja Seperti itu Yang demikian Termasuk Perempuan Yang tidak akan Masuk surga Dan tidak akan Mencium bau surga Dan suami yang Membiarkan demikian Termasuk suami yang dayut Yang tidak akan diajak Bicara oleh Allah Kela pada hari kiamat Dalam hadits Nabi yang sahib Kemudian Di antara tantanya lagi Di antara tantanya lagi Yaitu banyaknya Tersebar dusta Jadi dusta Sudah jadi Satu hal kebiasaan Jadi kalau tidak dusta Itu tidak enak Kalau tidak bohong Tidak enak Itu sudah biasa Ini yang terjadi sekarang ini Seperti itu Itu di antara Tanda-tanda yang kecil Yang masih banyak lagi Itu sebagian saja Masih puluhan Tanda-tanda Kiamat yang kecil itu Ini sebagian yang saya sebutkan Kemudian di antara Tanda-tanda kiamat Yang harus kita imani Yang harus kita imani Seperti Adanya nanti Al-Mahdi Timbulnya Al-Mahdi Jadi nanti akan timbul Belum timbul Sekarang ini belum timbul Belum muncul Al-Mahdi itu Kemudian Ad-Jajjal Kemudian Nuzul U'isa Turunnya Nabi Isa Nuzul U'isa Turunnya Nabi Isa Ini termasuk Tanda-tanda kiamat yang besar Jadi akan turun Nabi Isa itu Kemudian Adanya Ya'juj Wa'ma'juj Jadi satu kaum Yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi Yang akan menyerang Kaum muslimin Kemudian Terjadinya Pembenaman Al-Khusufat Al-Qasaf Jadi ada beberapa kaum Yang dibenamkan oleh Allah Karena pelanggaran maksiat Dibenamkan saja Dan ini Bentuknya besar Bukan kecil Kalau yang kecil-kecil Sudah ada Seperti yang Belum lama ini Berapa bulan yang lalu Waktu di Flores itu Yang gempa itu Dibenamkan Satu pulau kecil Satu pulau kecil Dibenamkan oleh Allah Sampai disebutkan Dalam Dalam berita itu Ada Nelayan yang biasa Ngantarkan Makanan Jual Sayuran dan segala macam Ketika pagi hari Dia datang ke situ Dia pulau itu tidak ada Sampai balik lagi Cari teman-temannya Panggil kawan-kawannya Untuk melihat Apa saya tidak salah ini Kemarin masih ada pulau itu Kok sekarang sebenarnya tidak ada Seperti itu Allah benamkan Langsung Penduduknya mungkin 500 atau berapa Dibenamkan oleh Allah S.A.W Karena perbuatan Maksiat yang mereka lakukan Dibenamkan oleh Allah Mudah bagi Allah Dibenamkan Sampai orang yang biasa Datang itu tidak tahu Biasa ngantarkan bareng Tidak tahu Ini tempatnya Semuanya ngakuin Di sini Tapi sudah tidak ada Dibenamkan Seperti itu Kalau Allah mau benamkan Itu bentuknya Nanti di situ Allah akan benamkan Dalam bentuk yang besar Kemudian Akan timbul Tuluk usyams Min magribiha Ini tanda-tanda kiamat yang lain Yang akan Terjadi Yaitu terbitnya matahari Dari barat Ini Kata-kata tuduk usyams Min magribiha Kita jangan tertipu Dengan para duat Dengan para da'i Yang menakwilkan Jadi antara para da'i Menta'wilkan Bahwasanya Timbulnya matahari dari barat Itu artinya Orang Yeropo masuk Islam Ada beberapa kaset Juga menyebutkan demikian Ini tidak benar Yang dimaksud dengan Terbitnya matahari dari barat Itu betul-betul terbit dari barat Tidak boleh ditakwil Tidak boleh kita katakan Bahwa orang Yeropo masuk Islam Tidak boleh Karena itu hadisnya Sebab Ketika terbit matahari dari barat itu Sudah tidak terima lagi Taubatnya seorang hambat Sudah tidak diterima lagi Kalau sekarang diartikan Bahwasanya orang Yeropo masuk Islam Berarti sekarang Taubat kita tidak diberima oleh Allah Ini hadis Tidak bisa lepas Apabila sudah terbit Matahari dari barat Maka tidak diterima lagi Taubat seorang hambat Kemudian setelah itu Ditiupkan Rih 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 itu artinya Angin Yang angin ini Akan mencabut Nyawa orang-orang mu'min Yang masih ada iman Disabut Tapi kemana orang-orang kafir Dibiarkan oleh Allah Supaya dia merasakan Siksanya Siksanya kiamat itu Hancurnya gunung Hancurnya segala macam itu Biar dia merasakan Jadi diantara Keterangan Rasulullah SAW Bahwa manusia yang paling jelek Di muka bumi ini Yang pertama Syarul Yang pertama Manusia yang paling jelek Di muka bumi ini Adalah orang Yang menjadikan kubur nabi Sebagai Sesembahan Itu dalam hadis Nabi yang sahih Itu menyembah kubur Orang-orang menyembah kubur Ini paling jelek Makhluk di muka bumi Yang kedua Makhluk yang paling jelek Muka bumi dalam hadis nabi Orang Yang mendapati kiamat Dalam keadaan dia masih hidup Jadi kalau Kalau angin ini Akan menemui orang mu'min Kalau orang mu'min Mesti meninggal dunia Tapi orang kafir tidak Meninggal al-udzubillah Seperti ini Jadi orang yang Dalam Keadaan masih hidup Kemudian datangnya kiamat Ini termasuk orang yang paling jelek Kalau sudah begitu Dia akan mendapatkan neraka Azab neraka Ini tentang Tanda-tanda kiamat Yang wajib kita iman Kemudian lagi Di antaranya Hurujud Dabah Gue akan Keluar Dabah Dabah itu Artinya Binatang Nanti akan keluar binatang Dari Mimini Binatang yang melata Kita tidak tahu Banyak sekali Binatang ini Yang sebagian bisa Bicara dengan Manusia Binatang ini Datangnya dari mana Datangnya adalah 10 juta Minal art Tapi Art yang mana Bumi yang mana Di daerah mana Negeri mana Tidak diterangkan Sebagian ulama Berselisih tentang Masalah ini Ini tentang Tanda-tanda kiamat Yang harus kita imani Kemudian Kita ke Sepuluh dulu Karena hampir Berkaitan Sembilan nanti Yang ke sepuluh Karena berkaitan Dengan masalah yang gaib Yang ke sepuluh Al-iman Bima sahad Dalilu alaihi Minal ghaibat Yang ke sepuluh Beriman Dengan dalil Yang sudah sahih Bima sahad Dalil Dengan dalil Yang sudah sahih Kita beriman Dengan dalil Yang sudah sahih Minal ghaibat Tentang perkara gaib Ini termasuk Perhukum iman Ini termasuk iman Atau aqid Al-usulunan jama'ah Dia itu beriman Dengan dalil Yang sudah sahih Dari Perkara-perkara Yang gaib Seperti Jika'al arsh Arsh Kita imani Wajib kita imani Tempat bersemayamnya Allah Bentuknya bagaimana Nggak perlu ditanyakan Sudah boleh Dalam masalah ini Dilarang oleh para ulama Untuk menanyakan Arsh itu tempat bersemayamnya Allah Dan luas Sekali arsh ini Wal-kursi Kursi Yang dikatakan Ayatul kursi Kursi itu Menurut hadis nabi Yang dikatakan Kursi tempat Injakannya kaki Allah Tempat yang Injakannya kaki Allah Disebutkan apa? Wasi'a kursi Yuhu Samawati wal'ar Tempat Menginjaknya kaki Allah itu Luasnya Seluas langit dan bumi Yang ga bisa dibayangkan Dalam manusia Nah arshnya Lebih luas lagi Arshnya Allah Tempat bersemayamnya Allah itu Lebih luas lagi Tempat menginjaknya saja Seluas langit dan bumi Ini wajib kita imani Tidak perlu kita Bayangkan bagaimana Tidak Jadi dalam masalah ini Kita berpikir tentang Mahluh Allah Dilarang oleh Rasulullah Berpikir tentang zat Allah Kalau dibayangkan Kita ga akan sanggup Kalau terus itu Digoda kita oleh syaitan Kita terus mengucapkan A'udhu billah Amin syaitan al-rajim Ada beberapa orang yang seperti itu Begitu diterangkan masalah ini Kemudian dia berpikir Gimana dibayangkan terus Akhirnya gila Masalah syaitan Yang mengganggu dia Langsung baca A'udhu billah Amin syaitan al-rajim Gak usah dibikir Tidak imani saja Ini dipikirkan tentang Makhluk Allah itu Kemudian Ayat kursi Ayat kursi Di surah berapa Ayat kursi itu Ini ini Ayat kursi Ayat surah 2 Surah apa Al-Ibrad Al-Baqarah Ayat berapa itu Ayat kursi Ayat kursi Iya Mas Ali 250 Ayat kursi gak tahu 250 Orang Islam harusnya apa Ayat kursi Ya mari dibaca Ya ayat berapa 255 Ayat kursi Surah Al-Baqarah Ayat 255 Ini ayat kursi Ya frau dibaca Itu selalu Nabi baca Mau tidur Nabi baca Kemudian Sesudah sholat yang 5 waktu Ini ayat kursi Ya frau dibaca Itu selalu Nabi baca Mau tidur Nabi baca Kemudian Sesudah sholat yang 5 waktu Habis sholat yang 5 waktu Abis dikir-dikir itu Baca ayat kursi Disuruh Allah Rasulullah Dia jururkan Disunangkan Baca ayat kursi Kemudian Kalau ada sesuatu Kita digoda oleh sesuatu Kita baca ayat kursi Selalu ayat kursi Yang dihajurkan Rasulullah Dibaca Kemudian Ini kalau yang belum hafal Saya minta tolong Untuk dihafalkan ini Yang belum hafal Dihafalkan Disuruh Al-Baqarah Ayat 255 Dihafalkan sampai hafal benar Kita imani juga Tentang jannah dan nar Surga dan neraka Jannah dan nar Tentang adanya jannah Dengan ni'mat-ni'mat Yang disebutkan Dalam Al-Quran Tentang ni'mat surga itu Itu kita imani Dan Jannah ini tidak bisa dibayangkan Jadi kalau ada orang Seperti surga Ni'matnya seperti surga Jauh Bait Sebab di surga itu Tidak bisa dibayangkan Tidak bisa dibayangkan Dengan apa yang kita lihat Dengan buah-buahan Dengan pohon dan segala macam Itu seperti yang kita lihat Oh ini surga begini Tidak bisa Kemudian Yang kita dengar Tentang indahnya Pemandangan dan segala macam Yang ada di dunia ini Itu tidak sama dengan surga Tidak sama Tidak akan sama Jauh Kemudian Yang terlintas di dalam hati ini Kira-kira di surga seperti ini Tidak bisa Seling orang Berhayal Itu hayalan saja itu Ini mati seperti surga Ini seperti surga dan segala macam Itu hayalan semuanya itu Itu orang-orang yang terboda oleh syaitan Menggambarkan yang demikian Tidak Jauh Kemudian neraka Tentang keadaan neraka Itu karena apa-apa yang ada di dalamnya Neraka itu Itu harus kita imani Tentang keadaan neraka Tentang dalamnya neraka Dalamnya neraka Disebutkan dalam hadis itu Seulang lebih 70 tahun Waktu ada batu jatuh itu Kemudian ditanya oleh Nabi kepada berkata-kata Kamu tahu apa yang jatuh ini? Allah wa rasulullah alam Tidak tahu Ini adalah batu yang dilemparkan oleh Allah 70 tahun yang lalu Sudah masuk ke dasar neraka Dalamnya neraka itu Jadi apinya itu Juga lebih daripada api dunia Dan dikatakan dalam hadis Kalau seandainya dibakar Pelapak kaki manusia ini Mendidih otaknya Mendidih kepalanya Itu tentang keadaan neraka Tentang ne'mat kubur dan azab kubur Harus kita imani juga Tentang adanya ne'mat kubur dan azab kubur Ini keyakinan Allah sunnah wal jamaah Tapi orang yang bukan Allah sunnah wal jamaah Tidak mengimani Seperti orang-orang pilih syafat Atau mu'at tazilah tidak iman pada ini Tidak yakin dia Tidak ada yang menyebabkan kubur pada mereka Bahkan ada yang lebih jahat lagi Dalam itu dikatakan kalau seandainya ada Ini bisa direkam dengan kaset Sampai begitu Itu sudah ingkar benar Ada yang seperti itu Walaupun itu Seperti bergurau tidak boleh Dalam bicara soal haqidah tidak boleh bergurau Tidak boleh bergurau Jadi na'imul khabar Tentang ne'matnya kubur Dan tentang siksanya kubur Kalau kita yakini bahwa itu ada Tentang ne'mat kubur Jadi bagi orang-orang yang beriman Dan bertakwa kepada Allah Akan diberikan ne'mat Dalam kubur itu Kemudian Tentang siksanya Jadi manusia ketika masuk Di kubur Kemudian ditanya Di antara tiga pertanyaan Yang kita bahas ini apa? Pertanyaan itu Tentang apa? Pertanyaan di kubur itu apa saja? Tidak Pertanyaan di kubur itu apa saja? Intinya pertanyaan di kubur Yang kita sudah bahas Selama tiga bulan Tentang ne'matnya Tentang ne'matnya Tentang ne'matnya Tentang ne'matnya Jadi yang ne'matnya itu Tiga itu Dan ini tidak bisa ditahapin Dari atas kubur tidak bisa Eman Rabbuka Man Nabi Yuga Mandinuka itu Mandinuka Itu Tentang tiga ini Kalau kita sudah pelajari dengan benar Kita akan bisa menjawab Bisa melakukan Karena ini hukumnya wajib Wajib a'im Mempelajari itu Bukan wajib kifaya Setiap orang wajib mempelajari Mengenal Allah Mengenal Islam Soalat Soalatnya wajib Bukan kifaya Nanti ada yang kifaya yang luas Tapi yang harus dia tahu Dalam beribadah kepada Allah Itu merupakan wajib a'im Jadi tentang Azabnya kalau dia tidak bisa jawab Disiksa Di kubur itu Terus Sampai Bertemu dengan Allah Disiksa Watsirat Berima juga Watsirat Sirat ini Jalan Atau jembatan Antara Surga dengan neraka itu Artinya orang Daripada yang masyarakat itu Akan melewati sirat Semuanya Akan melewati itu Seperti sebutin dalam ayat Wa imminkum illa wariduha Wa ka'ana ala rupi ka'atman makdia Dalam surah mariam itu Wa semuanya kamu ini akan melalui Surat al-mustaqim itu Semuanya Dan Tidak ada istilah Surat al-mustaqim seperti rambut di belah tujuh Itu tidak ada itu Itu khayal itu Kurafat itu Jadi orang mengatakan Seperti rambut di belah tujuh Ini cerita-cerita tidak benar ini Maka jembatan surat al-mustaqim Nanti orang akan lewat semuanya itu Ada yang langsung Secepat gila Ada yang Berjalan biasa Kemudian ada yang Terjatuh Jatuh ke dalam neraka Ini tergantung dari amalnya Dengan surat Yang harus kita imani Tentang surat al-mustaqim itu Jalan yang lurus Kalau di dunia ini Surat al-mustaqim ditafsirkan dengan Al-Islam Dini al-Islam itu Jalan Islam itu Jalan yang surat al-mustaqim yang lurus Kemudian wal-mizan Timbangan Kita imani juga Tentang adanya mizan Mizan itu adalah timbangan Jadi mizan ini Tentang timbangan Amal baik dan buruk Setiap manusia ini Akan ditimbang Amal baik dan buruknya Jadi tidak ada yang Dizalimi oleh Allah Sama sekali tidak ada yang Dizalimi Semua ditimbang Karena amal baiknya Umpamanya kalau kita hitung Dengan kiluan Amal baiknya 2 kilo Amal jahatnya 3 kilo Ya sudah benar Jadi tergantung dari Jadi ini yang bisa digabarkan saja Kira-kira begitu Tapi tidak seperti itu Cuma ini gambaran saja Bahwasanya Dalam neraka itu ada timbangan Ya kita bisa sayangkan dengan timbangan Antara yang baik dengan yang buruk Setiap manusia itu akan ditimbang oleh Allah Nah tentang yang ditimbang ini ada Penjelasan dari para ulama Ada yang mengatakan bahwa yang ditimbang itu amalnya Ada yang mengatakan lagi Yaitu tentang catatan amalnya Itu tentang amal yang baik itu semua Tertulis Semua yang kita kerjakan tertulis Semua yang kita kerjakan dengan sila kita tertulis Dan nanti yang baik dan buruk ini ditimbang Kalau seandainya yang buruk lebih banyak Dia jelas final Masuk ke neraka Dia semua akan melihat tentang timbangannya Semua manusia Makanya kita harus hati-hati Dalam segala kehidupan kita Karena dicatat oleh Allah Dan kehidupan yang kita lalui sekarang ini Kehidupan yang sementara Sementara Jadi jangan kita anggap bahwa Sekarang ini kesempatan Untuk melakukan segala macam maksimal Kesempatan Jangan Umurnya terbatas sekali Terbatas sekali Banyak para orang yang kita lihat Tadinya senang Meninggal dunia Dalam keadaan yang cepat sekali Dan padahal juga-duga sudah meninggal dunia Padahal Sebagian manusia yang demikian banyaknya Masih mengejar dunia Terus dia kejar Dia tidak lagi ingat mati Nanti saja Kesempatan-kesempatan yang Yang ada itu dia tidak manfaatkan Rugi Ke dunia wal akhir Dan Dan selain daripada itu Tanpa menta'wilkan Jadi semua kita artikan Menurut hakikatnya Tanpa kita Ta'wilkan Tanpa kita palingkan Ke arti lain Jadi Seperti arasnya Sudah kita artikan demikian Terus surga neraka Kita artikan demikian Bahwa ini ada Tidak boleh kita ta'wilkan Dengan yang lain Atau seperti adanya Ne'imat kubur dan azabnya Jelas ada Yang kita ngembarkan Oh itu bukan ne'imat kubur Cuma bayangan saja Digambarkan bahwa itu Ne'imat Sehingga orang merosakan ne'imat Tidak Jelas-jelas nyata Adanya siksa itu Jadi bukan gambaran Sementara ini orang menempat Bahwa itu gambaran Nah yang seperti ini Kalau diartikan gambaran Berarti itu ta'wil namanya Kita artikan semuanya Secara hakikat Betul aja Semuanya itu Ini saya dulu Insya Allah Kehidupan yang akan datang Dan kita lanjutkan lagi Ada yang kurang jelas Silahkan Ya Jadi Bagaimana kalau kita Hukumnya kita menjadi Nasabah Selanpah yang ada di Dan bagaimana juga Tampang mamalah yang Kemudian Kemudian Apa Hukumnya Ribat Jadi menaruh Nasabah Bang Yang kedua Menimbul padi Misalkan Ya kalau Tidak boleh Adanya Mempengaruhi Bagaimana Harga Padi Sehingga menjadi mahal Bagaimana kalau Sekarang harga padi itu Dibukan oleh pemerintah Yang pertama Soal riba Riba Dimana-mana Bang yang ada sekarang ini Sampai pun dengan riba Di Indonesia Ya jelas Semuanya berjalan dengan riba Semua yang ada itu Wah malas mereka Ya dengan riba Coba permasalahan Yang sekarang ini Sedang dibahas oleh Para ulama Yaitu Bagaimana muskilah Untuk Apa Menyelesaikan permasalahan ini Kemudian ada sebagian Mengusulkan dengan Mu'amalah Ya mu'amalah yang ada Juga tidak lepas Daripada itu Karena dia kan menginduk Kepada yang besar Jelas Masalah itu Cuma masalahnya Sebagian dalam Dalam masalah ini Sebagian ulama tidak semua Ya Sebagian kecil ulama Mengatakan Kalau seandainya kita Kita tidak ikut Untuk mengambil bunganya Tidak main Dengan masalah bunga Dan segala macam Cuma sekedar menyimpan Artinya kita manfaatkan Jasa bank itu Ini dibolehkan Karena lambaran yang Terpaksa Tidak mungkin Orang yang dagang Semua perusahaan yang besar Milyar uangnya Dia harus bawa Kalau untuk bayar Ketempat yang lain Tidak mungkin Nah kita menggunakan Jasa bank itu Untuk pengiriman uang Dan segala macam Penukaran uang Dan segala macam Itu Ada sebagian Pendapat ulama Tapi soal ribanya jelas Tentang haramnya Dan Kalau ada pendapat ulama Indonesia mengatakan Boleh Ini pendapat ini Batil Pendapat yang Baca Yang sudah dibantah Dibantah oleh para ulama Tidak ada 1% itu boleh 2% Tetap yang namanya riba Kecil atau besar Tetap riba Dan ini ada buku Sudah diterjemahkan Dalam masalah Indonesia Jadi ada Seorang ulama Menulis tentang Masalah bank ini Bunuh Bukunya tebal Sudah diterjemahkan Kalau tidak salah Tentang masalah bank Jadi judulnya itu Bank riba atau tidak Ini Diterbitkan oleh Masjid Manarul Islam Bangil Bukunya tebal Dibahas semua Pemasalah tentang masalah riba itu Terhadali Serta ayat-ayat Yang berkenaan dengan masalah itu Jadi masalah ini Masalah luar Cuma saya Jawab secara global saja Menurut Penjelasan para ulama Yang ada disini Memang hukumnya demikian Bagaimana dengan Kalau misalkan Kita mengembangkan uang Lebih banyak Pemasalah nanti Bumanya itu Dima kasih Lalu 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 Tidak Sekarang yang penting Kita dulu Artinya Kita tidak Menggunakan Uang itu Kita cuma menggunakan Biasa Adapun uang itu Biarkan saja Dibakukan saja Kita mau lebih selamat Dibakukan Jadi kita tidak kasih kepada dia Kita juga tidak ambil Dibakukan saja Seperti itu Nah tentang masalah ini Bagaimana Penggunaannya Sampai hari ini saya belum dapat jawaban Ada beberapa jawaban Tapi Dari orang-orang yang Belum Artinya mau tamat Belum bisa dipegang Ngomongan Artinya mengatakan Ya kita Gunakan saja untuk jalan Selamat tidak dimakan Ada yang mengatakan begitu Ada juga Artinya Dikembalikan oleh Fokola al-masaki Masih banyak pendapat Tapi untuk sementara Sementara ini Yaitu uang itu Tidak ada kita makan Jadi kita tidak kasih orang dulu Sampai ada jawaban yang pas Dengan masalah ini Wallahualam Kalau soal Bagaimana penggunaannya Saya belum sempat tanya kepada Syem Saya juga belum sempat baca Penjelasan para ulama Bagaimana tentang Tentang ada uang itu Begipun ada pendapat Begini dan begini Kita perlu kepastian Karena yang teras Masalah ini Sedikit saja Uang riba yang kita makan Hancur sudah Hancur Tidak ada berkahnya Hidupan kita Tidak ada berkahnya Sama sekali Masihnya jelas Dalam Al-Quran Habis dengan amal itu Berarti kalau kita Misalkan Bankan tidak jelas Melaksanakan ribakan Dan kita tidak boleh Keawalan alatnya Jadi kita Tadi kan keadaannya Tadi kan saya bilang keadaannya Karena kita darurat Kita butuh Orang yang demikian itu Sedangkan untuk bankan Yang seperti itu Tidak ada ini Atau muamalat yang ada ini Kita juga belum jelas Siapa yang di atas itu Yang bikin bankan Muamalat itu Terus yang kedua Tentang masalah penyimpanan Ya Pertanyaan ini Dua-duanya nih Tidak ada hubungan Ya Dengan gadget Tentang yang kedua Tentang masalah menyimpan Itu yang dilarang Masalah penyimpanan itu Kalau untuk Menjadikan harga itu Tinggi Naik Yang Akibatnya Menyusahkan Umat Tapi Kita menyimpan Sama aja Dengan kita menyimpan Uang Untuk kebutuhan Bikin ini Bikin ini Bikin ini Lalu dia Ada Dia susah Tidak mau tolong Kalau saya tolong sekarang Nanti uang saya habis berkurang Yang saya simpan Nah ini tidak benar Seperti ini Jadi Apa Orang yang seperti itu Orang-orang yang tidak berkah nantinya Dia punya uang Mesti dia tawar Supaya dapat Yang lebih banyak Dari Allah Allah katakan Kalau dia impah sedekah Dia akan dapatkan yang lebih banyak Tapi dia tidak mau Tidak mau Kemudian menyusahkan orang Seperti ini masalah Menyimpan itu juga Menyimpan pada dia Ada orang miskin Allah takut Kita kasih Allah akan digantikan yang lebih baik Di dunia wal akhir Harus yakin itu Kita akan coba Ketutub dengan Subhanakallah Wabihamlikah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton